Lagi asik buka takilan, tiba-tiba digangguin monyet Omsuastiasu sama tuan Kali ini, Mok Gek nangkil ke Pura Melanting Yang terletak di desa Banyupo, kecamatan Ngerogak, kebupatan Bulele Nah sebelum lanjut, mungkin ada yang nanya Untuk sanggul yang Mok Gek pakai kali ini Adalah sanggul paramita dari Wadan Bali Dengan semanggi premium Dan kali ini, sanggulnya kemaran sama ibu mertua Biar terlihat kompak Nah untuk aksesorisnya ini, Mok Gek kasih kembang warna putih Oh iya, sebelum ke Pura Melanting Mok Gek juga dapat sembahyang ke Pura Jayaprana Namun sembahyangnya tidak sampai ke dalam Cuma pengayatan yang di pinggir jalan saja Oke, kita lanjut ya Sematon Jadi, ini adalah tampilan depan Pura Melanting Wah, sungguh megah ya Nah sebelum lanjut, ada Sematon online yang minta fotoan Duh, cantik-cantik ya Nah sebelum sembahyang ke Pelinggah Ide Betari Ayumas Melanting Mok Gek sekeluarga sembahyang dulu Ring Pelinggah Ratun Yang Sakti Kemudian pembedak yang tangkil kali ini cukup rame ya Sematon Aura dan vibrasi positif di Pura ini Benar-benar terasa Mungkin karena suasana yang dekat hutan Kemudian, Mok Gek sekeluarga pun sembahyang Dilanjutkan dengan Nuna Stirtu Nah setelah itu, kami melanjutkan persembahyangan Di Pelinggah Pasar Agung Ketaknya juga bersebelahan dengan Pelinggah Ratun Yang Sakti Nah saat sembahyang di sini, kita akan melihat banyak kerahutan Yang mencoba masuk ke areal Pura Tapi beruntung, sudah ada penjaga yang siaga Sehingga mereka cuma bisa berkeliaran di luar areal Pura Oke, setelah selesai sembahyang di sini Kita pun melanjutkan persembahyangan ke Pelinggah Utama Yaitu Pelinggah Ide Betari Ayumas Melanting Bisa kita lihat bagian madia mandalenya Sungguh indah dan asri semeter Terus, untuk puranya juga sangat megah Oh iya, menurut babatbali.com, Pura ini erat kaitannya Dengan perjalanan suci Ide Pedanda Sakti Wawurau Yang yang nirate Dimana disebutkan istri beliau sedang hamil tua Dan tidak bisa menemani beliau melanjutkan perjalanan Namun karena perjalanan suci ini sangat penting Akhirnya diputuskan untuk meninggalkan sementara istri beliau Yang ditemani oleh putrinya Dia Ayusubawu Dan Ide Pedanda Sakti berjanji akan mengirim utusan Untuk menjemput mereka Singkat cerita, Dia Ayusubawu sudah besar Dan menjadi putri yang sangat cerdas Dijak dan penuhi bawah Cerdasannya sangat nampak dalam ilmu berdagang Sehingga beliau disegani dan disayangi masyarakat sekitar Kemudian tempat ini menjadi tempat yang sangat ramai untuk perniagaan Di lain hal, harapan akan utusan ayahnya menjemput tak kunjung datang Sehingga beliau hampir tiap hari memanjat pohon tinggi Dan berayun-ayun untuk melihat dan menantikan munculnya utusan itu Akhirnya masyarakat sekitar memberi sebutan hormat dan sayang Dengan Dia Ayu Melanti Dan hingga saat ini beliau diakini dapat melimpahkan berkat Untuk para pedagang yang baik dan jujur Namun bagi pedagang yang curang dan tidak jujur Tidak akan mendapatkan kasih maupun karunia dari beliau Kurang lebihnya seperti itu Ngi Semeton Untuk lebih lengkapnya bisa dicek di babatbali.com Dan akhirnya sembahyang di Pura Melanting sudah selesai Semeton Semeton yang belum pernah tangkil, Astung Kare bisa segera nangkil Ngi Nah berikutnya kami melanjutkan sembahyang ke Pura Pulaki Lokasinya tidak jauh dari Pura Melanting Yaitu di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Bulele Di Pura ini ada banyak kerai yang mungkin bisa mengganggu pengunjung Nah untung areal utama Mandala Pura sudah dilindungi dengan pagar besi Sampai ke bagian atas Jadi aman dari gangguan monyet-monyet yang nakal Selanjutnya kami pun melanjutkan persembahyangan hingga selesai Nah baru keluar dari areal Pura kami didekati oleh sekelompok monyet Mungkin benar karena aroma BKK ayamnya ini pemicunya Selanjutnya kami mencari tempat istirahat yang nyaman Sementara aja sibuk nyampin tempat Namun bok gak sibuk sylvian sama semeton online Dasar wanita Nah inilah yang paling ditunggu-tunggu Ngagak takilan semeton Apalagi BKKnya sudah terlentang Dan siap untuk disantar Jangan lupa tambahkan kecang serondeng Dan karena tidak ada sahur Mbok Gek ganti dengan abon Kita makan anak-anak dan lansia dulu Baru giliran kita Ngiring banyak kan semeton Jadi tadi kita sudah sembahyang ke Pura Melanting Dan Pura Ulaki Semeton Mungkin ngagak takila Niki lusura Laksudnya kita makan Sebelum makan ingat berdoa Namun baru beberapa suapan Tiba-tiba ada sekelompok monyet yang mengganggu Akhirnya demi keamanan Kami pun langsung bubar dan kabur semeton Oke sekian dulu ya semeton Untuk semua sampun mengikuti Salam Rahayu